Hora Semedan, aduh ini saya mendapati banyak yang ngantuk nih ya, diem, AC nya dingin, betul gak? Untung diselamatin oleh Hemohim, ya oke semua sudah pada Hemohim? Bapak Ibu sekalian, sudah ya boleh ya, jangan ngantuk lagi ya, memang AC nya ini dingin nih, sejuk banget ya. Oke sebelum saya menjalankan tugas saya pada hari ini, saya minta Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri boleh? Ayo bangkit berdiri Bapak Ibu, maaf ya bangkit berdiri ayo, ini supaya gak ngantuk teman-teman ya, oke mau ngapain ayo? Oke ya, Bapak Ibu sekalian coba hadap kanannya, hadap orang kanannya, kanan dimana? Ya, sambil pejitin bilang ayo bangun, ayo bangun ya, oke ya selesai. Oke sekarang balik arah teman-teman, balik arah, ya oke bilang, oke saya sudah bangun, ya oke tepuk tangan untuk anda semua teman-teman, silahkan duduk kembali ya. Wah begini baru bisa on lagi, kalau gak ada tadi sudah ada suara mendengkur di belakang ya, ngok, ngok, bahaya. Oke, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan anda, teman-teman yang hadir di acara pada hari ini, dan yang menyaksikan cara online di Youtube channel Atomi Indonesia ya. Perkenalkan nama saya Johnny Kasidi, Star Master, Leaders Club Member Atomi Indonesia. Oke, jadi tadi sudah mendengar ada dua speaker ya, teman-teman sudah mendengar betapa luar biasanya perusahaan ini. Luar biasa gak perusahaan Atomi teman-teman? Nah ini suara ngantuk mas ini ya, luar biasa gak teman-teman? Nah gitu dong ya, nah terus tadi ada sesi produk, produknya mantap gak? Ya, maksudnya mantap adalah produk dari Atomi ya, tidak mungkin dijawabkan satu persatu di panggung ini. Karena apa? Produk Atomi itu banyak. Tetapi yang perlu teman-teman dan Bapak Ibu ketahui bahwa produk Atomi adalah semua produk yang memang kita butuhkan teman-teman. Paham? Suka gak suka? Mau gak mau? Tadi Ibu Fani sudah menjelaskan, setiap pagi bangun tidur kita pasti singkat gigi, betul gak? Kalau saya mau tanya ulang, Bapak Ibu sekalian siapa disini yang tadi pagi tidak singkat gigi, mungkin Anda tidak berani angkat tangan, betul gak? Malu dong ya. Nah jadi teman-teman, perusahaan oke gak? Kalau oke, tepuk tangan yang meriah teman-teman. Gitu dong ya. Kalau produk gimana, oke gak? Kalau oke, tepuk tangan lebih meriah lagi teman-teman. Nah, karena apa? Karena sesi saya ini sesi keramat teman-teman. Sesi keramat di jam-jam keramat juga. Jam ngantuk. Jadi tidak mudah untuk saya untuk membangkitkan semahat Anda semua. Karena kita akan masuk ke sesi cuan. Sesi apa teman-teman? Kalau cuan gimana tangannya teman-teman? Cuan-cuan ayo. Orang Medan, kalau ngomong duit mah. Teman-teman? Wih, itu dia. Kalau kita bicara cuan teman-teman, orang Medan jangan dilawan. Betul gak? Betul ya. Luar biasa itu kayaknya ada buka toko usaha baju tuh ya. Di pusat pasar ya. Teman-teman? Jadi sesi saya ini adalah auto sales master. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa benar-benar fokus di sesi saya. Mata Anda harus melek. Kalau di kiri kanan Anda, mengajak Anda bicara bilang, Eits, kamu diam dulu. Saya mau merubah nasib hari ini. Boleh? Boleh ya? Oke. Auto sales master teman-teman. Jadi jenjang, jenjang karir di Atomi itu ada tujuh. Ada berapa teman-teman? Oke ya. Yang pertama apa? Sales master. Yang kedua? Diamond master. Yang ketiga? Lanjut. 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 Terakhir apa? Saya doakan semoga teman-teman semua cepat jadi imperial master ya. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Dari ketujuh peringkat di Atomi, yang paling penting dari yang paling penting adalah menjadi seorang sales master teman-teman. Ini adalah peringkat yang paling penting. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan melihat peringkat ini adalah peringkat yang paling ujung. Adalah peringkat paling kecil. Walaupun kecil, tapi income-nya seorang sales master, apalagi kalau Anda bisa menjadi seorang auto sales master, saya tidak bisa menjamin bahwa Bapak Ibu sekalian setelah pulang dari acara ini. Siapa di sini yang masih kerja teman-teman, angkat tangan. Yang masih kerja, jangan malu-malu. Yang masih kerja, angkat tangan. Yang punya bisnis sendiri, angkat tangan. Yang gak angkat tangan, ngapain tuh? Bahaya juga ya. Oke ya. Jadi sales master adalah yang paling penting. Pertanyaannya, wah ini Pak Joni kenapa di atas kok semangat banget ya. Emang berapa sih income-nya seorang auto sales master? Cih, betul dong? Nah, yang masih kerja hati-hati. Karena income seorang auto sales master itu adalah minimum 20 juta rupiah per bulan sampai 40 juta rupiah per bulan. Maaf teman-teman Medan ya. Saya mau bertanya. Karena saya juga pernah tinggal di Medan, saya juga pernah kerja di kota Medan. Untuk gaji 20 juta per bulan, kira-kira mau kerja sampai berapa lama Bapak Ibu? Ayo. Wuh, seh. Hah? Oh ius, serem juga Medan ya. Oke ya. Oke. Kalau mau kerja, butuh waktu berapa lama? Kalau Bapak Ibu sekalian disini juga pasti banyak pebisnis, betul gak? Kalau Anda mau berbisnis, Anda butuh modal berapa banyak? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya contohkan adalah UMR di kota Jakarta. Boleh ya? Nah, untuk UMR, upa minimum regional di daerah Jakarta, itu adalah 4,9 juta per bulan. Survei membuktikan bahwa persentase kenaikan gaji seorang bekerja itu per tahun adalah 6,5 persen. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tancap gas ini, Anda bermimpi, Anda punya impian mau jadi orang sukses. Tujuannya apa? Ya tentunya pastinya Bapak Ibu sekalian, ya pasti pengen membina sebuah keluarga, betul gak? Pengen married dong, betul gak? Kalau married pasti pengen prewet, foto prewet yang bagus, betul gak? Kalau bisa jangan di Bali, ya kalau bisa di Paris. Setelah Anda mempunyai, eh sorry, setelah Anda prewet, Anda menikah, Anda pasti pengen punya keluarga yang bahagia, betul gak? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak, siapa di sini yang tidak sayang sama anak, angkat tangan? Wah, gak berani. Saya yakin semua yang di sini, semua sayang sama anaknya, betul gak? Bapak Ibu sekalian pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak sekalian, betul gak? Setuju ya? Nah, lalu Bapak Ibu sekalian pasti punya mobil impian. Nah ini tidak ditampilkan, tapi teman-teman boleh kira-kira membayangkan mobil impian Anda. Mau Pak Jiro Sport kah? Mau CRV kah? Mau Alpert kah? Mau Lamborghini? Yes, boleh gak apa-apa. Itu namanya mobil impian. Atau teman-teman di sini pasti punya, kepengen punya rumah impian. Oke? Tidak begitu besar, tapi semua ada di dalam. Atau teman-teman pengen punya rumah yang lebih lax, yang ada lengkap dengan kolam renang di dalamnya. Nah lalu teman-teman pasti pengen wisata impian, betul gak? Pasti pengen ke Paris, pengen ke Swiss, pengen ke mana lagi teman-teman? Korea. Nanti dicatat namanya sama Atomi ya. Ibu berangkat nanti. Lalu Bapak Ibu sekalian, di sini yang masih punya orang tua, Bapak Ibu sekalian pasti pengen dong membalas kebaikan orang tua, betul gak? Pasti pengen dong membahagikan orang tua, betul gak? Pertanyaannya, membahagikan orang tua itu perlu uang gak teman-teman? Kalau orang kitabat ngomongnya perlu hepeh gak? Perlu teman-teman. Ya, jadi semua itu perlu uang. Jadi, teman-teman sekalian, bahkan untuk pendidikan anak, anda juga perlu uang. Artinya, menuju keluarga yang bahagia, Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan uang. Setuju? Kalau tidak ada uang, ya saya rasa zaman sekarang teman-teman pun tahulah ya. Kalau gak ada uang, rata-rata rumah tangga hancur itu karena uang, betul gak teman-teman? Jadi, sebisa mungkin, ya kalau kita sudah tahu bahwa yang bisa menyelamatkan keluarga kita dari cobaan-cobaan aneh, yaitu kita harus banyak uang. Oke? Oke, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan impian anda. Ya? Tidak ada yang salah dengan impian anda. Anda semua bisa mencapai impian anda hanya satu caranya, yaitu perbesar income anda. Perbesar penghasilan bulanan anda. Ketika income anda besar, ya anda berani memimpikan untuk punya mobil Alphard misalkan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau income anda masih 3 juta rupiah per bulan, berapa teman-teman? 3 juta rupiah per bulan, itu masih gaji kotor. Belum dipotong ini itu. Satu bulan hanya bisa simpan, keep saving 1 juta rupiah. Mau butuh berapa lama beli mobil Alphard teman-teman? Boleh paham? Paham ya? Sebenarnya mobil Alphard mah gak kemana-mana. Dia di showroom aja nungguin kita. Betul gak? Kalau rekening kita sudah memadai, kita tinggal pergi ke showroom, kita tinggal beli. Betul gak? Pertanyaannya adalah income anda ada kenaikan gak? Paham teman-teman? Nah, lalu pertanyaan saya yang terakhir teman-teman. Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya. Apakah dengan income-nya anda, apakah dengan penghasilannya anda saat ini, bisa punya harapan untuk membahagiakan orang tua anda, anak anda? Bisa? Tidak perlu jawab. Kalau belum bisa, maka sudah saatnya teman-teman harus punya planning income yang lainnya. Yang tentunya harus lebih baik daripada sekarang. Atomi adalah solusi yang paling tepat teman-teman. Bapak Ibu sekalian tadi sudah mendengar, perusahaannya sebegitu bagus, produknya sebegitu bagus, banyak. Nah, Atomi adalah salah satu solusi yang paling tepat. Karena apa? Hari ini teman-teman, kita teman-teman sekalian bisa melihat, banyak sekali leader-leader yang datang dari luar negeri, yang sudah punya penghasilan miniman, ini minimum semua 100 juta rupiah per bulan teman-teman. Tepuk tangan untuk mereka teman-teman. Dan luar biasanya, Atomi berdiri sejak tahun 2009. Sekarang adalah tahun 2023. Berarti sudah berjalan 14 tahun. Sudah ada minimal 500 orang di dunia, yang sudah punya minimal income 100 juta rupiah per bulan. Pertanyaannya adalah, kalau saya mengatakan bahwa di Atomi ada peluang untuk merubah hidup Anda. Di Atomi ada peluang untuk Anda meninggalkan zona kemiskinan. Apakah Anda harus percaya sama saya? Anda percaya nggak? Anda harus percaya. Karena apa? Ini sudah terbukti. Kecuali di depan sini tidak ada orangnya teman-teman. Semua sama. Mungkin Anda masih boleh ragu. Oke, tetapi kalau di depan sini semua sudah ada yang mencapainya minimum 100 juta rupiah per bulan. Maka Anda mau nggak mau harus percaya teman-teman. Oke? Nah, kenapa Atomi pilihan terbaik teman-teman? Tadi beberapa speaker sudah menyatakan. Bangun tidur kita pasti sikat gigi. Betul nggak? Mandi butuh shampoo nggak? Butuh sabun nggak? Pasti butuh. Oke, cuci wajah. Masak ya. Semua kebutuhan harian. Makan mie. Oke, pakai kosmetik. Ini semua adalah kebutuhan yang memang suka nggak suka, mau nggak mau. Teman-teman harus spend uang ini. Sampai di sini paham teman-teman? Anda di Atomi itu tidak rugi teman-teman. Malahan Anda akan menimaki banyak keuntungan dan banyak peluang setelah Anda kenal dengan Atomi. Saya adalah orang yang sangat berterima kasih kepada Atomi. Saat berterima kasih kepada Mr. Pak Hanggil. Bukan hanya saya, sudah ratusan orang, bahkan ribuan orang yang hidupnya berubah karena Atomi teman-teman. Bapak-Ibu sekalian, Atomi tidak ada masalah teman-teman. Artinya, jangan pernah sesekali meragukan Atomi. Perusahaan, produk, super system, marketing plan, teman-teman tidak perlu khawatir. Semua sudah di handle sedemikian rupa oleh Atomi. Boleh paham? Yang perlu teman-teman koreksi adalah apa? Siapa teman-teman? Yang perlu Anda koreksi adalah apa? Diri sendiri. Oke? Teman-teman jangan lihat, kok dia bisa sukses ya? Kok saya sudah 3 tahun belum sukses ya? Teman-teman, pasti ada perbedaan. Dan salah satunya adalah perbedaan impian Anda. Kalau impian Anda kecil, maka ketika Anda menghadapi cobaan yang tidak begitu besar, tetapi volumenya lebih besar daripada impian Anda, maka Anda akan nyerah. Anda akan telepon upline. Upline, sorry ya, saya gak bisa kerjain Atomi lagi. Saya sekarang sudah di lantai 28. Saya sudah frustasi. Tapi teman-teman sebaliknya, kalau teman-teman bisa menjadikan impian Anda besar sekali, sehingga cobaan-cobaan, rintangan, halangan itu akan seolah-olah tidak ada. Karena apa? Impian Anda besar teman-teman. Hari ini penolakan, besok jalan terus. Hari ini penolakan, besok jalan terus teman-teman. Tahu juga kita bukan menipu orang, betul gak? Menjadikan Atomi, Bapak Ibu sekalian untuk orang-orang yang baru bergabung, yang baru pertama kali datang di acara ini, menjadikan Atomi itu adalah bisnis termasuk menabung bahala teman-teman. Karena apa? Apa yang kita ceritakan, semua adalah produk yang kita rasakan. Betul gak? Kita pengen berbagi kebaikan. Tidak ada yang salah teman-teman. Oke? Challenge diri Anda untuk segera menjadi auto stress master teman-teman. Tadi teman-teman sudah mengatakan, saya bosan miskin, betul gak? Saya tidak mau kerja lama-lama, saya mau cepat kaya teman-teman. Saya mau katakan sekali lagi bahwa Anda sudah ada di tempat yang tempat. Teman-teman, akhir kata, saya ingin teman-teman bersama-sama ya, mengusapkan. Teman-teman ikuti saya boleh? Pertama adalah, selamat tinggal. Satu, dua, tinggal. Selamat tinggal. Kemiskinan. Selamat datang. Kesejahteraan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit motivasi untuk Anda semua. Bahwa Atomi adalah bisnis yang memang layak Anda kerjakan. Jangan mau kerja lama-lama teman-teman. Kalau ada satu tempat yang sudah terbukti, hanya butuh waktu dua tahun. Anda sudah bisa merubah hidup Anda, kenapa harus kerja lama-lama. Betul? Ya, untuk Anda yang masih bingung, boleh bertanya kepada orang yang mengundang Anda. Sekian dari saya, sampai bertemu di puncak kesuksesan Atomi Indonesia. Ayo, ayo, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.